Intro Oke baik kita kembali lagi ya dalam program e-learning ya kita lanjutan dari yang tadi dengan kegawat daruratan maternal dan neonatal bersama saya yaitu Asma Lusna SSD MKS Nah disini tadi sudah kita bahas tentang kegawat daruratan maternal dan neonatal itu apa sebenarnya gitu ya Nah sekarang kita akan membahas ya yaitu yang terjadi pada kegawat daruratan maternal dan neonatal salah satunya kalau pada neonatal itu adalah Aspixia neonatorum ya Nah Aspixia neonatorum disini adalah ya keadaan bayi yang tidak bernafas secara spontan dan teratur gitu ya Nah pada bayi yang baru lahir ya begitu bayi baru lahir dan dia tidak segera menangis kemudian dia tidak bernafas dengan normal ya seperti biasa tetapi dia masih tidak teratur pernafasannya ya kemudian nah itu sehingga dapat menurunkan oksigen dan makin meningkat karbodeoksida yang menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan lebih lanjut gitu ya makanya pada saat Aspixia neonatorum ini ya ini bisa terjadi pada bayi yang walaupun dia lahirnya normal tetapi kita tidak tahu dia bakalan Aspixia atau tidak nah makanya ini menjadi salah satu dari kegawat daruratan karena tadi kan kita sudah bahas ya kegawat daruratan itu apa gitu ya nah kemudian disini ada klasifikasi dari Aspixia ya nah untuk klasifikasi Aspixia disini yaitu ada Aspixia berat ya untuk Aspixia berat disini adalah nilai Afgar ya itu 0 sampai 3 nah kita tahu bahwa jadi jangan sampai bingung ya dengan nilai Afgar sebenarnya nilai Afgar ini dia adalah nilai yang memang yang kita tentukan ya dari kita itu nilai Afgar itu 0 sampai 3 nah itu yang beratnya ya apabila nanti ada memang tabelnya kita akan tampilkan nanti tabelnya ya nanti kita akan lihat di tabel nah apabila dia misalnya pernafasannya itu 1 ya nah kemudian nanti nah dari situ ada pernafasan ada nadinya oh nadinya 0 tidak memang sama bukan 0 misalnya nadinya itu ada tetapi tidak normal ya itu berarti 1 kalau normal itu 2 nah dari situlah kita akan akumulasikan sampai ke warna kulitnya itu misalnya 0 gitu ya pucat sekali gitu ya nah itu kita bisa simpulkan berarti oh 0 sampai 2 gitu ya oh berarti ini begitu kita hitung totalnya adalah misalnya 2 nah kita lihat sekarang di klasifikasinya nah kalau 0 sampai 3 berarti berat nah berarti tadi kita akumulasikan 0,1,1 berarti hasilnya adalah 2 nah disitu berarti adalah bayinya dengan Afgar nilai Afgarnya adalah 2 nah 2 berarti 2 berarti dia ada asbiksia berat nah gitu ya caranya gitu nah memperbaiki ventilasi ya kalau asbiksia berat ya 0 sampai 3 tadi nilai Afgarnya 0 sampai 3 pada saat kita jumlahkan itu rangenya itu 0 sampai 3 ya kalau 0 memang biasanya sudah meninggal gitu ya nah kalau 2, 1, 3 itu kita harus memberikan ventilasi paru-paru dengan memberikan O2 secara tekanan langsung dan berulang-ulang biasanya kita harus melakukan sesudah kita melakukan ventilasi ya kemudian kita pertama kita adalah jay kap dulu ya jay kap disini adalah kita jaga kehangatan atur posisi isap lendir kemudian keringkan bayi atur posisi kembali dan penilaian ya nah disini pada saat kita melakukan semua itu nah kita lihat ya apakah bayinya sudah menangis ataupun sudah bernafas dengan normal kalau belum kita harus lanjutkan ke ventilasi ya itu namanya adalah resusitasi pada bayi gitu ya nah kemudian yang kedua kita lihat disini adalah ada asbiksia ringan nah untuk asbiksia ringan disini ataupun dan sedang itu nilai Afgarnya itu 4 sampai 6 gitu ya kalau 4 sampai 6 berarti kita bisa lihat disini bahwa tadi dari warna kulitnya bisa jadi 2 gitu ya begitu kita lihat warna kulitnya oh agak pink ya ataupun kemerah-merahan ya gitu berarti itu 2 nah kemudian nadinya normal oh 2 gitu ya nah 2, 4 berarti itu kita harus hitung sampai semuanya gitu ya dia ada beberapa item yang harus dinilai nah kita akan lihat nanti pada tabelnya gitu ya biar lebih jelas nanti di tabelnya kita akan lihat nah disini untuk yang nilai Afgarnya itu yang 4 sampai 6 tadi dengan asbiksia ringan dan sedang itu memerlukan resusitasi dan pemberian O2 sampai bayi dapat bernafas dengan normal kembali kemudian kita lanjut yang ketiga itu ada bayi normal dan sedikit asbiksia itu adalah 7 sampai 9 rangenya ya kita lihat disini adalah nilai Afgar itu adalah nilai yang rangenya itu 7 sampai 9 nanti di tabelnya kita akan belajar sama-sama bagaimana cara menentukan oh kok bisa ya 7 kok bisa ya 9 gitu gimana cara lihatnya gitu ya nanti kita akan belajar sama-sama nah jika bayinya itu normal itu adalah nilai Afgarnya itu adalah Afgarskornya adalah 10 nah itu memang total baik sekali bayinya ya semua nilainya dari warna kulitnya 2 kemudian pernafasannya 2 nadinya 2 ya tangisannya juga semuanya 2 ya lengkap pada saat kita hitung 10 ada 5 item sebenarnya semua penilaian dari nilai Afgarskor oke ya nah kemudian disini nah ini dia tabel dari nilai Afgarskor nah untuk tabel nilai Afgarskor kalau 0 itu di pernafasannya itu memang tidak ada sama sekali ya untuk denyut jantung juga tidak ada sama sekali itu berarti 0 disitu nah kemudian warna kulitnya juga biru atau pucat berarti itu adalah 0 juga ya gerakan atau tonus otot bayi yang kita lihat gerakannya itu memang tidak ada sama sekali berarti itu juga 0 nah disini refleks ataupun menangis kita lihat pada saat dia baru lahir dia menangis spontan atau tidak oh tidak sama sekali ya berarti itu 0 kalau dia bernafas tetapi tidak teratur tidak seperti normal itu adalah 1 penilaiannya nah dari kemudian denyut jantung jika denyut jantungnya itu kurang dari 100 itu adalah 1 nilainya warna kulitnya itu ya tubuhnya memang merah tetapi tidak sempurna merahnya ya ada biru-birunya gitu ya gerakan atau tonus ototnya itu sedikit fleksi gitu ya tidak seperti bayi-bayi yang memang dia benar-benar bergerak seperti selayaknya dia lincah ya kalau bayi baru lahir pasti dia bergerak dan menangis dan besar suaranya tidak seperti itu berarti itu adalah 1 kemudian refleks ataupun menangisnya itu lemah lambat ya suaranya kecil gitu ya menangisnya itu 1 nah jika yang tadi kita katakan adalah 10 ya nah ini akan kita lihat jika dia 10 itu nafasnya teratur kemudian jantungnya itu lebih dari 100 warna kulitnya itu merah jambu gerakannya itu fleksi ya bagus seperti yang kita katakan tadi ya layaknya bayi normal kemudian menangisnya fleksinya kuat nah itu pada saat kita hitung dengan itu teratur lebih 100 warna jambu fleksi fleksi kuat itu adalah 2 2 2 2 dan totalnya adalah semuanya 10 dan dari situlah oh pada saat misalnya saya mau tahu nih gimana caranya kita tahu itu 6 misalnya ya ini contohnya buat yang di rumah ya biar bisa tahu gitu ya nah disini kalau untuk yang misalnya 6 ya gimana oh nafasnya kita lihat misalnya tidak teratur berarti 1 gitu ya kemudian jenjut jantungnya itu adalah lebih dari 100 oh 2 gitu ya warna kulitnya merah jambu 2 berarti sudah 2 4 5 tadi ya nah 5 kemudian gerakan tonus ototnya fleksi 6 misalnya sedikit fleksi berarti 1 kemudian menangisnya kurang sekali memang tidak ada berarti 0 nah pada saat kita jumlahkan tadi itu adalah jumlahnya 6 disitulah kita tahu bahwa bayinya dengan asfiksia sedang nah seperti itu ya cara penilaiannya nah nanti boleh dicoba-coba ya di rumah nanti boleh kalian coba-coba di rumah ya cara penilaiannya buat tabelnya kemudian cara-cara kalian hitung ya dari asfiksia berat tadi sedang dan normal pastinya oke nah kemudian disini ada etiologi etiologi faktor yang pertama adalah faktor ibu ya faktor ibu itu terjadi asfiksia pada bayi itu adalah preeklansi dan eklansi tapi tidak semua ini adalah beberapa persen saja ya kemudian perdarahan yang abnormal ya perdarahan yang abnormal itu pada saat hamil bukan pada saat persalinan nah ini diingat ya bukan pada saat persalinan tetapi pada saat melahirkan kemudian ada partas lama ataupun partas macet nah kemudian demam selama persalinan kemudian infeksi berat kemudian nah kalau demam selama persalinan juga bisa terjadi karena oksigen yang masuk ke ibunya itu tidak ditransfer dengan benar gitu ya kemudian infeksi berat ya infeksi berat ya pada ibunya khususnya ini pada ibunya dulu nah kehamilan lewat waktu yaitu setelah 42 minggu ataupun namanya yang sering disebut-sebut mahasiswa ya itu post-date gitu ya oke itu bahasa medisnya gitu ya itu post-date pada bayi yang post-date itu bisa terjadi salah satunya adalah asfiksia tadi yang lagi kita bahas sekarang kenapa bisa asfiksia gitu ya kita tahu bahwa kalau bayi sudah lewat minggu jadi transfer oksigen yang dia dapat itu tidak sesempurna yang dia dapat pada awalnya gitu ya dan kemudian juga nah itu yang menjadi faktor dari ibu ya dari ibu faktor dari ibu beberapa faktor dari ibu yang sudah saya jelaskan faktor beberapa dari ibu nah kemudian disini adalah ada faktor bayi juga disini kita tahu bahwa faktor bayi disini adalah bayi yang prematur nah bayi prematur kita tahu bahwa dia pasti kurang minggunya ya kan minggunya tidak normal itu adalah sebelum 37 minggu nah kemudian persalinan dengan tindakan biasanya persalinan dengan tindakan biasanya pada bayi dengan ekstraksi vakum nah itu salah satunya kenapa dikatakan tindakan itu harus memakai alat vakum khusus untuk diambil bayinya gitu ya dan itu prosesnya sangat lama di jalan lahir makanya terjadilah pernapasan yang memang tidak seperti yang diinginkan ya karena sudah lama di jalan lahir tadi ekstraksi vakum salah satunya nah untuk ekstraksi vakum kita akan jelaskan di sesi berikutnya ya nanti ya nah ini kita bahas dulu tentang asmisianya oke nah disini kelainan bawaan nah untuk kelainan bawaan sebenarnya itu sudah banyak ya kita lihat misalnya ya pada bayi dengan jalan nafasnya yang memang dia pada saat dalam kandungan memang sudah tidak ini ya sudah tidak normal gitu ya bisa kita bilang kemudian pada bayi yang memang baby giant pernah dengar ya baby giant ya tahu ya baby giant nah baby giant itu yang besar ya makrosomia bahasa istilahnya kesehatannya makrosomia bayinya besar bisa terjadi kenapa karena distosia bahu kan nah kenapa distosia bahu distosia bahu itu dia lambat di jalan lahir karena distosia bahu itu susah sekali untuk lahir gitu ya jadi harus di epis dulu baru dia lahir nah kalau pada bayi yang dengan makrosomia itu biasanya ibunya yang diabetes ya ibunya dengan diabetes itu biasanya bayinya dengan makrosomia dengan protein urinnya yang meningkat pada saat hamil kemudian air ketuban bercampur mekonium tahu ya mekonium itu pastinya tahu lah semuanya ya kan nah disini air ketuban yang bercampur mekonium juga apabila masuk ke dalam paru-paru wah itu bahaya sekali jadinya bayinya juga dengan asfixia neonatorum itu akan terjadi lebih besar kejadiannya oke untuk itu kita tunggu sesi selanjutnya ya untuk itu kita cukup sampai disini dulu kita lanjut nanti sesi selanjutnya oke baik terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati